Pertemuan antara Ayu Ting Ting dengan keluarga Boy William memang sudah berlangsung. Dan banyak dari fans keduanya berharap agar setelah pertemuan tersebut, Ayu Ting Ting dan Boy William akan melangkahkan statusnya menjadi sepasang kekasih. Dan ternyata ada kabar baik setelah momen spesial tersebut. Ya, pengumuman. Analisis Bazi sebut Ayu Ting Ting dan Boy William akan berpacaran. Analisis Bazi menelisik berdasarkan korelasi tanggal lahir dua insan yang belakangan ini dikabarkan tengah dekat dan makin intens saling memberikan perhatian satu sama lain. Saat Eiji membaca hubungan antara Ayu Ting Ting dan Boy William dengan menggunakan teknik Bazi, keduanya akan menjadi sepasang kekasih. Lalu seperti apa analisisnya tersebut? Bahkan teranyar kabar Boy William menunjukkan keseriusannya dengan memboyong Ayu Ting Ting untuk diperkenalkan kepada ibu, nenek, serta keluarganya. Tentu saja membuat banyak orang semakin merasa penasaran. Seperti apa keduanya menjalani hubungan sejauh ini? Dan akan seperti apa kelanjutan hubungan keduanya? Lantas terkait hal tersebut, benarkah Eiji selaku pembaca Bazi menelisik bahwa Ayu Ting Ting diselimuti rasa bahagia pasca Boy William mempertemukan dirinya dengan keluarga Boy? Benarkah momen pertemuan Ayu dengan orang tuanya itu pula membuat Boy juga ikut merasa bahagia? Tapi benarkah pertemuan tersebut bukan settingan alias real? Heboh pula kabar adanya restu dari orang tua Ayu Ting Ting atas Boy William menikahi Ayu dengan satu syarat utama dan penting. Apakah syarat tersebut? Benarkah orang tua Ayu Ting Ting hanya memberi restu kepada Boy William kalau ia menjadi muwalaf? Pemirsa bersama Intense Investigasi. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. heboh kedekatan Boy William dengan Ayu Ting Ting yang belakangan ini saling memberi perhatian, kian membuncahkan aura kehangatan dan keceriaan bagi keduanya, hingga teranyar Boy William menunjukkan keseriusannya dengan memboyong Ayu untuk diperkenalkan kepada ibu, nenek, serta keluarganya. Tentu saja membuat banyak orang semakin merasa penasaran seperti apa keduanya menjalani hubungan sejauh ini dan akan seperti apa kelanjutan hubungan mereka. Terkait hal tersebut, Eiji selaku pembaca bazi yang menelisik unsur-unsur suatu hubungan berdasarkan korelasi tanggal lahir keduanya, menyebutkan bahwa Ayu Ting Ting merasa bahagia ketika Boy William mempertemukan dirinya dengan keluarga Boy. Yes, menurut Eiji, Ayu bahagia ketemu keluarganya Boy karena mereka saat ini menjalani perjalanan kebersamaan mereka yang nothing tulus, tidak ada yang perlu dikorbankan karena mereka juga tidak bercerita tentang pernikahan, mereka hanya berceritakan heart to heart, hati ke hati, mereka lagi menikmati kebersamaannya mereka, apakah itu dengan status pacaran, apakah itu dengan status berteman baik atau sahabat baik, mereka lagi menjalankan hati ke hati. Harusnya sih bahagia ya, karena kalau kita cerita bazi, pertemuan-pertemuan seperti itu harusnya membawa mereka bahagia. Kenapa? Karena kan itu masih gejola, kita belum cerita ke arah pernikahan. Ya dikenalin-kenalin biasa, pokoknya nonton aja entah, nonton aja entah. Lihat ekspresi ya, lihat semuanya ya. Oma, aku tuh tipikal orang yang segalanya dia mau tahu, jadi oma tuh banyak nanya gitu, maksudnya dia pengen tahu segalanya tentang siapapun yang dekat sama cucunya. Mama lebih nyantai orangnya ya, beda kontras, beda kontras banget. Membuncahnya kebahagiaan yang dirasakan Ayu serta kalbunya yang semakin berdebar kencang lantaran sudah bertemu orang tua dan keluarga Boy William, rupanya senada pula yang dirasakan oleh Boy William. Keberhasilannya mempertemukan Ayu dengan keluarganya dan welcome serta hangatnya sikap ibu, nenek dan keluarganya menyambut kehadiran pelantun alamat palsu dari Depok, Jawa Barat ini, rupanya hal itu berdasarkan telisik dan analisa Bazi juga ikut membuat Boy William turut merasa bahagia. Tentu saja kebahagiaan yang dirasakan Boy dan Ayu saat ini akan meletupkan api cinta yang membara antara keduanya. Berdasarkan Bazi, Boy William juga lagi menikmati perjalanan yang bahagia. karena kenapa sebelumnya beliau gagal dalam konteks menuju pernikahannya gagal. Nah itu menjadi poin penting juga untuk beliau bisa move on. Jadi kalau ditanya bahagia ya bahagia, kalau nggak bahagia Boy William nggak akan membawa Ayu Tinting menuju keluarganya. justru karena ada kebahagiaan itu yang membuat Boy William itu pengen mengenalkan Ayu Tinting terhadap keluarganya. Of course ya, temen yang baik kangen nongki-nongki sama dia nanti tunggu dia pulang lah ntar kita nongki lagi. Kenapa kalian baper? Kenapa kalian baper? Oh ya? Mereka baper? Mereka baper? Kenapa mereka baper? Kenapa kamu baper? Gitu. Gitu? Oh ya? Oh ya, doain aja apapun yang terbaik lah ya. Pertemuan antara Ayu Tinting dengan orang tua dan keluarga Boy William di Telisik telah mengalirkan rasa yang indah dan bahagia bagi Ayu Tinting dan Boy William. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah pertemuan tersebut real alias tidak dibuat-buat? Eiji yang menelah ahal tersebut berdasarkan hasil Telisik Bazzi menyebutkan bahwa pertemuan antara Ayu Tinting, Boy William dan keluarga Boy adalah real dan bukan settingan atau dibuat-buat atau untuk kepentingan konten semata. Kalau ditanya apakah pertemuannya mereka berupa settingan atau demi mencari uang Eiji sih tidak melihat ke arah situ. Karena kalau kita balikin lagi ya, orang unsur logam kan sesuatu yang dia inginkan dia harus capai. Orang unsur api kan dengan emosionalnya atau dengan gejolanya dengan prinsipnya yang kuat. Jadi pertemuannya mereka menurut Eiji itu bukan settingan. Berdasarkan Bazzi mereka bukan settingan. Tapi mereka berdua itu adalah gejolak menggebu-gebu untuk bisa berbarengan. Semua interaksi ya dan lain sebagainya gak ada yang dibuat-buat, everything is real. It's all real. It's all real. Cuman yang aku bilang itu, namanya kita membuat sebuah produksi, ini reality show. Interaksinya semua yang kalian lihat itu semua real. Jadi everything you see is real. Apapun yang mereka mau ngomong, apapun yang mereka rasain. Cuman bedanya ya ada kamera aja. Geger, Eiji sang pembaca Bazzi sebut jika Ayu Tingting merasa bahagia ketika Boy William mempertemukan dirinya dengan keluarga besar Boy William. Lantas benarkah hasil telisik Bazzi pun mengatakan antara Ayu dan Boy akan segera berpacaran dalam waktu dekat? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hebo, Eiji sebagai pembaca Bazzi menelisik bahwa Ayu Tingting merasa bahagia ketika Boy William mempertemukan dirinya dengan keluarga besar Boy baru-baru ini. Tak kalah heboh pula berdasarkan hitung-hitungan Bazzi yang berhasil menelisik berdasarkan kecocokan tanggal lahir, menyebutkan bahwa Ayu Tingting dan Boy William pasca pertemuan Ayu dengan orang tua Boy baru-baru ini, tidak lama lagi keduanya akan segera mengubah status mereka ke yang baru lagi, yaitu berpacaran atau menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai. Kalau Eiji bisa menarik satu kesimpulan dari Bazzi, akankah mereka berpacaran? Iya. Yes, secara Bazzi mereka akan berbarengan, pacaran. Kalau dalam waktu dekatnya di Bazzi kita nggak bisa baca dalam waktu periode berapa lama ya, tapi yang pasti mereka bisa berbarengan atau berpacaran. Tapi selagi mereka berduanya itu menjalani fase seperti ini, dekat, berpasangan, berpacaran, itu masih kondisi yang sangat aman. Oh dia yang berjuang ngebaikin saya, kemarin kan berantem 4 tahun, akhirnya baikan. Nggak sengaja itu juga, karena kepergok sama dia aja deh, depan mata nih. Tapi baguslah ada momen itu ya kan, kalau nggak nggak tahu kapan kita akan ngobrol-ngobrol lagi gara-gara ada momen itu. Iya, jalan Tuhan lah itu. Ini jalan Allah. Kebahagiaan Boy William dan Ayu Ting Ting dengan status baru mereka dalam waktu dekat sebagai sepasang kekasih berdasarkan hitungan Bazzi. Namun, berdasarkan analisis Bazzi pula, menyebutkan bahwa status baru keduanya tersebut tak bakal mereka publikasikan kepada publik, di mana hanya diketahui oleh keduanya. Artinya, menurut telisik Bazzi, Boy William dan Ayu Ting Ting akan menjalani hubungan asmara dalam senyap atau secara diam-diam. Dan sesuai hitung-hitungan Bazzi pula, hubungan asmara keduanya akan mengarah kepada hubungan yang lebih serius nantinya. Tapi apakah mereka akan cerita ke publik mereka berpacaran? Tidak. Karena mereka nyaman dengan kondisionalnya mereka, mereka nyaman dengan statusnya mereka, dan mereka nyaman dengan kebersamaannya mereka. Jadi, kalaupun mereka pacaran, mereka tidak akan ngomong mereka pacaran. Jadi, di publik akan cuma mengetahui mereka dikenal dekat yang berusaha untuk menjadi pasangan. Yang mereka tahu sendiri tanpa publik ketahui. Berdasarkan Bazzi, kalau ditanya apakah berdua ini bisa menjalani hubungan yang serius, serius pasti bisa serius. Itu antara hati dengan hati, suka sama suka, itu bisa menjalani hubungan yang serius. Apakah mereka bisa tetap berdua untuk sampai masa tua atau berbarengan, atau tetap dekat sampai masa tuanya, bisa jadi. Amin. Pokoknya apapun yang didoain, kalau baik kita sih happy. Ya, doain aja apapun itu yang terbaik buat dua belah pihak, dan buat ya kita bersama, buat apapun itu didoain aja. Ini siapa sih yang gak pengen punya pasangan gitu, pasti saya juga pengen lah. Mengejutkan hasil telisik berdasarkan Bazzi yang menyebutkan bahwa antara Ayu Ting Ting dengan Boy William akan segera berpacaran. Pas setiap pertemuan Ayu dengan keluarga Boy William, lantas benarkah orang tua Ayu Ting Ting hanya akan memberikan restu jika Boy William menjadi muhalaf? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Fero, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Hebo, pembaca Bazzi meramalkan bahwa antara Ayu Ting Ting dengan Boy William akan segera berpacaran pasca pertemuan Ayu dengan orang tua dan keluarga Boy William. Hebo pula kabar adanya restu dari orang tua Ayu Ting Ting atas Boy William menikahi Ayu dengan satu syarat utama dan penting yaitu Boy William menjadi muhalaf. Syarat utama itu menyeruak di tengah makin membuncahnya gelora asmara antara Ayu Ting Ting dengan Boy William belakangan ini dimana Boy sudah menunjukkan keseriusan cintanya kepada Ayu dengan memboyongnya ke tengah keluarga untuk diperkenalkan kepada orang tua, nenek, dan keluarganya. Buangin aja ya, buangin aja di muhalaf. Ya insya Allah kita gak tahu jodoh kan ya, kalau dia mau jadi muhalaf ya silahkan. Kalau dia baik buat Bilkis, buat Bunda silahkan. Entah yang terbaik aja buat sama Allah. Kita disini kan hanya sementara ya, jadi insya Allah kita juga penting, sangat penting yang buat nanti bekal nanti di akhiratnya ya pasti ibadahnya. Harus bener-bener sholatnya, ibadah puasanya, trawengnya juga. Setiap hari, setiap hari kesini mula. Amin. Itu kan temen siapapun. Ya temen siapapun yang deket, Ayu mau bersyukur masih banyak temen-temen dan sahabatnya. Makasih banyak. Baik sama Ayu? Baik semua. Baik dari dulu dia baik banget. Sebelum sekarang juga ya, dari dulu kita emang udah kenal. Karena satu medis. Satu manajemen juga. Itu kan. Sama-sama merintis bareng. Tahu dari nolnya. Ya doain aja. Doain aja. Doain aja. Siapapun yang deket sama Ayu pun emang selalu dibuat jodoh-jodohin. Ya kalau emang pas malikat lewat, kalau emang bener ya alhamdulillah. Karena yang terbaik. Kalau lori doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita emang orang tua mendukung aja ya. Entah yang terbaik aja buat emang. Bunda udah jangan banget emang Boy? Enggak emang Boy mah baik ya ya. Siapapun baik yang deket sama anak ayu tuh. Semuanya. Asal jangan deketin orang jahat aja. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi. Setiap Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.